Bagaimana sih cara kita itu berdakwah ke keluarga kita? Kadang tuh kita dakwah ke orang lain itu lebih mudah daripada dakwah ke keluarga kita gitu. Kadang ada perasaan gak enakan, takut nanti dijauhi. Dakwah itu adalah bukan bilisan, bukan dengan omonganmu. Akan tapi dakwah yang paling canggih. Dan itu harus bahkan bagi yang ingin menyeru kepada kebaikan adalah... Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Bagaimana sih cara kita itu berdakwah ke keluarga kita? Kadang tuh kita dakwah ke orang lain itu lebih mudah daripada dakwah ke keluarga kita gitu. Kadang ada perasaan gak enakan, takut nanti dijauhi. Takut nanti ada apa, problem apa gitu di dalam keluarga tersebut. Misalkan saja ke bibi kita, ke paman kita dan lain sebagainya. Itu bagaimana Bu Yahya agar kita itu terlepas di rasa takut tersebut gitu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'anzi rasyiratakal akrabin. Dan memang dalam berdakwah itu Allah mengajarkan kepada kebaikan dan Nabi untuk mulai dari orang. Orang dekat. Orang-orang dekat. Prioritas. Tapi betul seperti yang disampaikan, memang ada. Ada semacam dinding pemisah. Istri gak gampang, suami gak gampang. Faktor kedekatan. Karena terlalu dekat itu kita jadi serba, tidak enak. Kadang seperti itu. Tetapi yang namanya mengajak kepada kebaikan tetap harus. Berarti yang kita perhatikan apa? Caranya, kalau keharusan harus, dan prioritas harus jadi tumpuan. Pertama yang harus kita utamakan adalah dakwah kepada keluarga. Tetapi, di saat keluarga masih belum bisa, bukan berarti kita tidak boleh berdakwah di luar. Mungkin kita harus membeberkan, menjabarkan tentang makna dakwah itu sendiri. Dakwah itu bukan ceramai orang. Bukan bang, duduk di sini bang, tak ceramai. Bukan begitu. Akan tapi dakwah itu adalah akan membawa orang kepada kebaikan, kepada Allah. Dan caranya pun bermacam-macam. Kalau memang bisa dengan kata-kata, dengan kata-kata. Atau dengan apapun. Ini dakwah itu seperti itu. Membawa. Targetnya kita bawa. Seperti itu. Maka yang harus kita ambil cara-caranya yang paling indah. Tidak menyakitkan, tidak menampakkan kesombongan. Nah, yang paling pertama dan utama adalah dakwah itu adalah bukan bilisan. Bukan dengan omonganmu. Akan tapi dakwah yang paling canggih. Dan itu harus bahkan. Bahkan yang ingin menyeru kepada kebaikan adalah dakwah bilhal. Dakwah dengan perilaku Anda. Kebaikan-kebaikan sikap Anda. Sebab ada hari ini orang congkak beragama. Mulai hijrah sedikit saja. Waduh, petentang-petentang. Melihat abangnya seperti alih neraka. Ibunya seperti di jahannam. Wah, kakaknya di well. Wah, segala macam. Kayaknya dia menghafal neraka itu sudah tempatkan untuk bibiknya, ponakan, dan sebagainya. Bukan memandang dengan penuh kasih. Ini repot problem orang-orang semacam itu. Jadi dakwah bilhal perilaku. Bahkan lisanul hal antok min lisanil makal. Perilakumu yang lembut itu lebih fasih daripada omonganmu yang panjang lebar. Orang mudah tersentuh dengan suri toladan. Anda ngomong panjang lebar. Anda tidak memberi contoh. Nek dia sama Anda. Apa Anda ngomong tok? Apa-apa? Kalau banyak ngomong namanya apa? Bisa ditulah. Bahkan banyak ngomong tok. Eh, dek. Kenapa kita pandai ngomong saja? Tapi tidak bisa memberikan contoh yang baik. Kemudian perilaku yang baik itu adalah sadari itu bagian daripada dakwah kita. Seperti hikmah yang pernah kami sampaikan. Salah satu hikmah yang keseratus berapa itu bahwa begini bunyinya. penuhi hatinya dengan kebaikanmu. Penuhi hatinya dengan kebaikanmu. Maka dia akan membuka hatinya untuk mendengar tutur katamu. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau kita belum membuka hatinya dengan kebaikan yang kita berikan, omongan kita sebagai apapun akan dimuntahkan oleh dia. Dalam bahasa lain, Al-Haq kebenaran. Hendaknya kau sampaikan dengan Al-Akhlaq keindahan. Al-Haq kubil Akhlaq. Jangan sok. Ngajak kebaikanmu jedar, 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 dan seperti itu. Nah, mulailah Anda dengan perilaku Anda yang lembut, yang baik, yang penuh kasih, dan seterusnya. Baru nanti di saat ada kesempatan Anda mulai masuk dengan tutur kata Anda yang itu pun harus pakai adab dan tata krama loh. Nyuruh orang lebih tua dari kita pun juga tidak layak. Tapi dengan bahasa-bahasa yang indah. Yang sekiranya Anda pastikan tidak akan menyakiti hatinya. Itu namanya hikmah yang diajarkan oleh Allah kepada Pakin dan Nabi yang kita semua harus mengikutinya. Allah wa'alam disawab. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahb